assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu kembali di channel Tani Ternak Lombok teman-teman hari ini kita akan berbagi cara menaruh kedobong pisang di kolam fermentasi untuk belut ya teman-teman kenapa harus ada cara atau rahasia menaruh kedobong pisang baik teman-teman sebelum kita lanjut buat teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu kalau video ini atau konten ini bermanfaat silahkan like kalau ada yang mau ditanyakan silahkan di kolom komentar ya teman-teman baik teman-teman kenapa saya bilang tadi harus ada cara kenapa tidak taruh aja di dalam kolam kegunaan kedobong pisang itu teman-teman ada dua yang menurut saya menurut pengalaman pribadi saya pertama kegunaan kedobong pisang itu adalah menyuburkan tanah yang kedua kedobong pisang itu mengundang atau membetahkan mengembang biakan cacing-cacing di dalam kolam ya teman-teman makanya kita harus tahu cara bagaimana cara menaruh menyusun kedobong pisang di dalam kolam begitu teman-teman mungkin selama ini yang kita lihat di channel-channel sebelah asal taruh terus diaduk dipijak-pijak begitu itu menurut pribadi saya kurang bagus ya teman-teman selama ini saya pakai cara saya yaitu menaruh kedobong pisang ya teman-teman ini saya kasih contoh ya ini saya kasih lihat dulu ini udah busuk saya cecah kedobong pisang yang udah busuk begitu biar tidak terlalu lama untuk di fermentasi kalau kita cecah yang masih hijau baru ditebang itu membutuhkan berbulan-bulan teman-teman baru bisa busuk di dalam fermentasi ya dalam lumpur begitu baik teman-teman kita lanjut kegunaan yang tadi kegunaan kedobong pisang dia akan mengembang biakan benih-benih cacing yang ikut di lumpur itu teman-teman biasanya dalam lumpur itu akan ada benih-benih cacing berwarna merah atau orang bilang mungkin cacing merah atau cacing bayam saya kurang ngerti masalah nama cacing yang teman-teman tapi nanti dia akan berkumpul di area kedobong pisang itu ya teman-teman makanya saya sendiri menaruh kedobong pisang di lapisan paling atas cuman saya tutup pakai lumpur sedikit di bagian atasnya teman-teman nah ini bentuk kolam tempat saya akan taruh yang kemarin saya video-in di kolam ini saya sudah taruh lumpur terus lapisan kedua jerami terus kohes api terus sekarang saya mau taruhkan kalau ada bong pisang ya teman-teman ini saya lagi naruh saya terus ratakan saya taruh bagian tengah aja nggak nyampe ke tepi ya teman-teman kenapa saya nggak menyampe ke tepi karena nanti di tepi-tepinya ini cuman ada lumpur aja tempat mengaliri air begitu baik teman-teman makanya saya taruh ke lepong pisang itu di bagian paling atas karena menurut saya pribadi cacing itu tidak akan masuk sampai ke 30 cm ke dalam untuk berkembang biak cacing itu paling dalam dia paling 10 cm atau 5 cm teman-teman teman-teman di atas permukaan tanah begitu jarang sekali cacing itu sampai kedalaman 30 cm nanti teman-teman bisa coba sendiri ya di kolam belutnya tapi fermentasinya itu harus ada cara teman-teman supaya benih cacing itu bisa berkembang biak dengan baik pertama teman-teman harus rendam sekitar 5 hari atau 4 hari fermentasinya direndam 5 hari atau 4 hari habis itu keringkan 1 hari ataupun 2 hari tidak masalah dikeringkan total nah disitu kita akan lihat cacing-cacing yang ikut dalam lumpur yang kita taruh itu akan berkembang biak akan cepat membesar begitu apalagi ketemu sama kedawang pisang yang udah busuk akan mempercepat pembesaran cacing-cacing itu teman-teman jadi di waktu kita akan menebar bibit belut nanti kita sudah tidak pusing-pusing lagi untuk pakannya teman-teman mungkin selama ini teman-teman kadang ada yang bingung kok belut saya nggak mau makan sebenarnya untuk belut itu teman-teman paling bagus kita kasih pakan udah umur 1 bulan ke atas atau udah 1 bulan lebih kalau untuk baru pertama kita tebar itu untuk untuk ukuran 1 bulan kita tidak usah kasih pakan juga tidak masalah karena persediaan pakan di dalam kolam itu kalau kita fermentasi dengan baik cukup banyak teman-teman malahan saya sampai hampir 2 bulan tetap saya cek cacing itu masih tetap berkembang biak teman-teman nah ini saya mau tutupin pakai lumpur nah ini lumpurnya saya ambil kemarin pakai karung kecil ya teman-teman ini lumpur yang betul-betul saya pilih di sawah 4 hari kemarin 4 hari yang lalu saya ambil ya ini anak saya ini juga selalu ikut kemana saya kerja teman-teman soalnya dia begitu minat dengan belut begitu suka dia begitu suka makan belut goreng juga teman-teman nah setelah saya tutup pakai lumpur ini teman-teman saya ratakan lumpurnya di bagian tengah di bagian pinggir tetap kosong setelah rata dengan lumpur saya ratakan baru ditaruhkan enceng gondol teman-teman nah baru kita fermentasi kalau semuanya keadaannya bagus jeraminya udah lapok kedobong pisang kayak tadi udah lapok nah kita tidak perlu butuh sampai dua bulan atau lebih teman-teman cukup satu bulan atau tiga minggu kita bisa lihat dari airnya nanti kita kasih air lima hari kita keringkan kita kasih lagi nah begitu seterusnya sampai dua kali dua kali kering selama fermentasi nah bibit cacingannya akan berkembang biak dengan bagusnya teman-teman begitu itu makanya saya bilang harus punya cara menaruh kedobong pisang tidak sembarangan itu menurut saya teman-teman mungkin ada pendapat lain saya tidak tahu tapi itu menurut pribadi saya sendiri selama beternak belut ya teman-teman begitu ya teman-teman mungkin ada pertanyaan bisa juga nanti teman-teman tanya di kolom komentar insyaallah saya akan jawab semua pertanyaannya karena selama ini mungkin banyak sekali channel-channel tentang beternak belut hanya bisa upload atau apa ini saya langsung saya sendiri jadi sebagai pembudidaya ya teman-teman kita tidak mau teman-teman di luar sana gagal ini sampai disini dulu ya teman-teman wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati